Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Silviana Murni akan menganggarkan dana APBD bagi para korban kekerasan seksual yang saat ini sudah dihapus, Pemprov DKI Jakarta. Silviana juga akan membuat puskesmas kecamatan menjadi rumah sakit tipe D yang bisa dijadikan krisis center bagi korban kekerasan seksual, khususnya perempuan. Memperingati hari anti kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak, Silviana Murni mengikuti seminar anti kekerasan seksual terhadap perempuan di Wisma Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Silviana mengkritisi sikap Pemprov yang dianggap kurang peduli terhadap korban kekerasan seksual. Menurut Silvi, para korban harus dilindungi dan selayaknya mendapat pelayanan kesehatan gratis, termasuk pemeriksaan visum. Jika terpilih nanti, Silviana berjanji akan lebih peduli terhadap para korban kekerasan seksual, serta menjadikan puskesmas kecamatan sebagai rumah sakit tipe D yang harus memiliki krisis center bagi para korban seksual perempuan maupun anak.